Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Meidita Dan hari ini aku ada sedikit yang beda ya Biasanya aku ngomongin skincare, body care Dan hari ini aku mau ngomongin armpit routine Karena aku tau bahwa perempuan itu tuh gak cuma harus ngerawat kulit badan Atau kulit wajah aja Tapi juga ada bagian-bagian tertentu yang memang harus dirawat Kenapa aku mau bahas ini? Karena aku tuh udah beberapa kali nyobain kayak buat perawatan armpit gitu loh Misalnya dari mulai cukurnya, krimnya, terus juga deodoran gitu kan Kayaknya kalau Kathy itu tuh terlihat mudah Tapi sebenernya enggak Meskipun aku pengen kerudung, tapi aku tetap harus menjaga guys gitu Karena ini tuh adalah salah satu aset sebagai wanita juga gitu Dan ada juga bagian-bagian lain Cuma ini kita coba ngebahas buat armpit dulu Oke, yang pertama yang harus dan biasanya kita lakukan itu adalah cara cukuran Cara ngebersihin Aku tuh udah nyoba berbagai macam treatment ya Membersihkan bulu Kathy gitu Dari mulai waxing, terus misalkan di cukur biasa gitu ya Pake alat cukur yang buat cukur jenggot gitu Terus juga pernah dicabutin satu-satu atau pake krim perontok bulu gitu ya Yang kayak vid sampai IPL Nah dari semua yang aku pernah coba, yang menurut aku cukup worth it Dan aku pake sampe sekarang itu ya IPL sih Memang, eh tunggu dulu Jangan langsung bilang, ya lah kah paling mahal Enggak, tapi kebetulan aku tuh waktu itu dapet paket IPL yang cukup murmur guys Jadi sebelumnya aku pernah coba di Zep Kan IPL itu enggak sekali dia langsung permanen hilangnya kan Dia harus berkali-kali Tergantung respon tubuhnya juga sih Berberapa kalinya Nah waktu itu aku tuh dapet paket di Traveloka Kalian tuh sering searching ini deh Traveloka Experience Nah itu tuh ada yang kayak buat perawatan tubuh Itu aku biasanya kalau mau beli treatment-treatment kecantikan, pijet, yang gitu-gitu Itu biasanya aku di Traveloka Dan aku tuh nemu paket di Muse Platinum ini Nah Muse Platinum itu waktu itu aku beli Rp3.99 Aku lupa sih harganya soalnya udah lumayan lama Itu aku dapet 12 kali treatment guys Coba bayangkan Dan satu kali treatmentnya itu kan biasanya aku sebulan sekali Makin lama itu Makin lama juga jadwal treatmentnya Karena bulu yang tumbuhnya tuh makin sedikit dan makin halus gitu Kenapa aku suka IPL? Karena yang pertama IPL itu dia enggak ninggalin bintik-bintik hitam Itu bener-bener bikin bulu itu rontok sampai akar-karnya Jadi kayak kita enggak perlu cukuran lagi Kalau misalkan waxing Dia sampai akar tapi kadang suka masih ada yang gisa Jadi tetap harus dicabutin lagi gitu Terus juga dia enggak bikin hitam Dan itu dia tadi dia tuh hasilnya bisa permanen Asal berkali-kali gitu treatmentnya Dan aku tuh sekarang udah yang ke apa kelima Aku lupa Bulu yang tumbuh itu tuh udah beneran makin halus gitu loh Yang awalnya warnanya hitam pekat tuh sekarang warnanya tuh udah makin bule gitu warnanya Aduh deh jadi buat kalian yang belum pernah coba IPL Coba deh IPL Karena menurut aku itu paling worth it Nah lalu selain itu Aku tuh punya beberapa produk nih buat perawatan Cathy biasanya Kalau misalkan Cathy itu Aku punya beberapa cream juga yang udah pernah aku coba Ini tuh cream pencerah ketiak Dua produk ini tuh aku awalnya dikasih Tapi ternyata aku suka sih Yang ini ya terutama yang si cok-cok ini Kenapa aku suka? Karena dia itu efek tone up-nya pertama Jadi kalau misalkan buat yang gak berhijak Mungkinnya buat kamu yang kayak mau pergi keluar Terus pake sleeveless gitu Jadi kamu tuh keliatan langsung cerah gitu seketika Karena dia ada tone up-nya Terus kalau ini tuh Dia tuh teksturnya water cream Jadi dia tuh cream tapi watery Jadi mudah meresap Kalau yang ini tuh dia bener-bener cream Jadi agak sedikit lengkat gitu Dan ada satu lagi brighty Nah kalau brighty tuh aku jujur aku belum coba Aku baru coba keduanya ini Cuman kalau ditanya ngaruh gak sih untuk mencerahkan ketiak Tentu saja tidak secepat itu Ferguso ya Tetap harus butuh proses gitu Nah kalau aku sendiri Ini karena treatment yang salah Jadi ketiaku tuh ada beberapa bagian yang hitam Cuman untuknya tuh bukan hitamnya tuh Bukan hitam yang parah banget Jadi makanya aku sekarang mulai wear Untuk menghindari ya Si ketinya tuh makin hitam Dan mencoba untuk mencerahkan Dan biar lebih bagus aja gitu kelihatannya Nah terus selain pake cream pencerah Kati juga harus di exfoliate guys Gak cuma kulit badan Nih kalau misalkan kita mandi Pake scrub gitu Atau pake bath glove Kalau aku pakenya sekarang bath glove Itu biasanya Kati juga jangan Si Kati juga jangan dilewatin Nah sama kalau misalkan untuk exfoliatnya Kalau gak pake scrub Biasanya aku tuh pake toner AHBHA Yang misalkan aku pake di wajah Karena itu bisa mengexfoliasi kulit muka Begitu gula kulit Kati juga bisa Asalkan kulit Kati kamu gak sensitif sih Biasanya aku pake gitu Atau cara lainnya adalah pake toner badan Ini aku punya dari toner badan dari Raika Nah ini juga enak Biasanya ini aku tinggal sprot-sprot ratain Atau aku sprotin ke kapas Terus aku exfoliate di Kati aku Dan kerasanya tuh Kati nya tuh lebih bersih Dan FYI juga Kalau misalkan kamu sering exfoliate Kati kamu Ini tuh mengurangi bau juga loh guys Gitu Oke yang terakhir itu adalah deodoran Nah aku juga udah nyoba berbagai macam deodoran Tapi yang aku cocok banget sekarang Dan aku terus pake dan repurchase itu adalah Lay speed stick Yang ini tuh enak banget sumpah ya Ini aku pake yang invisible dry Itu ada tiga varian Aku pernah juga coba yang lain Tapi aku paling suka yang ini sih Yang invisible dry Yang emang originalnya Karena wanginya tuh menurut aku lebih Enak aja sih wanginya gitu Ini kayak agak sedikit beri wangi bygone ya Tapi aku suka wanginya Dan Dan ini tuh enggak bikin Kati hitam sih Yang aku suka Cuman kalau untuk kayak baju putih Atau kerak-kerak di baju Dia sebenernya masih agak sedikit bikin kuning untuk baju putih Cuman ini tuh nyaman ya Cuman ini tuh nyaman ya Nggak bikin kayak peteknya tuh jadi baunya nggak enak gitu Kalau misalkan pake si lady stick yang ini gitu Terus juga dia harganya affordable So itu dia tadi My armpit routine Jadi buat temen-temen yang juga punya masalah Atau misalkan cari rekomendasi produk-produk yang bisa merawat Kathy kamu Kamu bisa tadi ikuti cara-cara aku Yang paling penting itu sebenernya Milih treatment untuk nyilangin bulunya Karena itu tuh sengaruh itu banget Kalau misalkan Kathy kita bersih Nggak ada bulunya Itu tuh jadi lebih kelihatan kulitnya Dan Kelihatan apa yang harus diperbaiki Misalkan kulitnya gelap kah Ataupun Menurut aku sih ya Kadang yang Penyebab Kathy Bau gitu ya Keringat bau Itu tuh biasanya juga karena Bulu ketiak yang nggak dibersihin Jadi proses membersihkan itu Itu penting banget Terus juga jangan lupa Kalau misalkan Emang kalian ada kendala Warnanya gelap Atau apa Sekarang tuh udah banyak banget Krim pencerah ketiak Terus juga jangan lupa buat The exfoliate Kalau aku sih Ngerasa exfoliate itu ngaruh banget ya Lebih ngaruh daripada pake krim pencerah Dan dia juga ngaruh ke Ngurangin Bau ketiak juga sih Salah satu penyebab bau keringat itu Bau Kathy itu karena Ya sel-sel kulit matinya juga Menumpuk gitu Jadi bakteri tuh mudah Untuk hinggap disitu Semoga info ini bermanfaat Thank you so much for watching I'll see you in my next video Bye bye